PUTRA PEMIMPIN SUKU NAGA REDBOOT Apa-apaan? Ningki melompat ketakutan. Bukankah Jingyun adalah setengah naga? Tingkat budidayanya tidak tinggi dan bakatnya buruk. Bagaimana dia bisa menjadi putra pemimpin suku naga Redbut? Apakah sistem bercanda dengannya? Sistem, apakah kamu bercanda? Ningki bertanya. Sistem tidak menjawab. Ning, kakak magang senior Ning membunuh setengah naga itu. Astaga, jika suku naga Redbut mengetahui hal ini, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Wajah semua orang pucat. Zhang Hao segera terbang menuju mayat Jingyun. Ningki meliriknya, berpikir bahwa dia menginginkan sumber daya budidaya Jingyun. Sebaliknya, dia melihat Zhang Hao menggali lubang yang dalam dan menguburkan mayat Jingyun. Zhang Hao terbang ke sisi Ningki dan berbisik, Saudara senior Ning, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Anda, Anda sebaiknya berhati-hati selama ini. Jika suku naga Redbut mengetahui bahwa Anda membunuh salah satu anggota klan mereka, saya, aku khawatir mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Yah, aku mengerti. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memandang yang lain dan berkata dengan lemah, senjata perang kuno apa yang kamu ambil darinya sehingga dia akan mengejarmu sejauh ini. Kelompok murid sekte luar ini saling bertukar pandang satu sama lain. Pemimpinnya, Dou Wang Bintang 7, ragu-ragu sejenak sebelum terbang di depan Ningki. Dia mengeluarkan baju besi dari cincin kian kunnya dan menyerahkannya kepada Ningki. Ini adalah senjata Dou Kuno. Jika senior Ning tidak keberatan, terimalah. Jika bukan karena bantuan senior Ning hari ini, saya khawatir bahwa kita akan mati di tangannya. Ini. Ningki melihat baju besi itu, tetapi sebuah wajah muncul di benaknya. Itu adalah matahari tua yang telah menjual senjata pertempuran kuno kepada Ningki di pasar keajaiban surgawi. Sejak saat itulah Ningki mempelajari batu roh tingkat rendah. Benar saja, Ningki menemukan sepotong batu roh tingkat rendah di baju besinya. Model baju besi ini mirip dengan yang dijual Old Sun. Kemungkinan besar berasal dari kelompok yang sama. Memikirkan hal ini, Ningki buru-buru memindai tas spasialnya dan menemukan bahwa slip giyok yang diberikan matahari tua kepadanya masih ada di sana. Old Sun mengatakan bahwa selama dia pergi ke pasar keajaiban surgawi dan menghancurkannya, dia akan dapat menemukannya. Aku akan menerima baju besi ini. Tanpa ragu, Ningki memasukkan baju besi itu ke dalam tas dimensionalnya. Dou Wang Bintang 7 itu tertegun sejenak. Dia mengira Ningki akan bersikap sopan dan kemudian membiarkan mereka pergi. Tidak disangka Ningki berkulit begitu tebal sehingga dia benar-benar akan mengambil senjata dou kuno yang telah mereka curi dengan susah payah. 10 botol pil pembangkit roh tingkat kuning kelas atas untuk kalian masing-masing. Saat dia berbicara, Ningki mengeluarkan ramuan dari tas spasialnya dan memberikan masing-masing 10 botol. Menurut perhitungan 10 pil per botol, setiap orang bisa mendapatkan 100 pil. Ini sudah merupakan pendapatan yang cukup besar. Bahkan jika mereka menjual senjata dou kuno dan membaginya secara merata, jumlahnya tidak akan banyak. Mereka, yang awalnya sedikit tidak senang, segera menerima pil tersebut dengan semangat tinggi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ningki. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Ningki melambaikan tangannya ke arah kerumunan dan terbang menuju ke arah pasar keajaiban surgawi. Setelah Ningki pergi, bintang tujuh terkemuka doang melirik Zhang Hao dan berkata kepada semua orang, jika masalah hari ini menyebar, kami juga akan terlibat. Oleh karena itu, semua orang harus tutup mulut. Kakak senior, kami tahu. Pasar keajaiban surgawi. Setelah Ningki masuk, dia langsung menghancurkan slip giyok yang diberikan oleh orang Tuasun. Tidak lama kemudian, Pak Tuasun muncul di depan Ningki dengan wajah bersemangat. Adik kecil, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Selama kamu memberitahuku kegunaan senjata dou kuno itu, aku akan memberimu satu. Orang Tuasun tersenyum pada Ningki dan berkata. Tiba-tiba, senyumnya membeku dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap kosong ke arah Ningki dan berkata, Raja Puncak Dou Wang. Dia ingat terakhir kali dia melihat Ningki, dia hanyalah Dou Wang bintang enam. Senior Sun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu masih memiliki beberapa senjata dou kuno? Apakah Anda ingin mencari seseorang untuk memperbaikinya? Ningki tersenyum dan berkata. Mendengar ini, perhatian orang Tuasun segera beralih dari budidaya Ningki ke senjata dou kuno. Dia dengan bersemangat berkata, Adik, apakah kamu sudah menemukan pandai besi yang bisa memperbaiki senjata dou kuno? Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Wajah lelaki Tuasun menunjukkan ekspresi kecewa dan berkata, Kalau begitu, adikku, mengapa kamu memanggilku? Saya ingin membeli semua senjata dou kuno di tangan Senior Sun. Ningki langsung ke pokok persoalan. Meskipun dengan tingkat kultifasinya, merampok orang Tuasun itu mudah dan dia juga bisa membuat beberapa kebohongan untuk menipu pihak lain, Ningki tidak akan melakukannya. Lagi pula, tidak ada permusuhan antara dia dan Pak Tuasun. Orang Tuasun bahkan mengizinkannya mendapatkan batu roh tingkat rendah. Omong-omong, Ningki bisa dikatakan berhutang budi padanya. Beli semua senjata dou kuno di tanganku. Wajah orang Tuasun menunjukkan sedikit ejekan ketika dia melihat ke arah Ningki dan berkata, kamu pasti telah memperoleh sesuatu darinya hingga menginginkan senjata dou kuno di tanganku. Kalau tidak, mengapa kamu ingin membeli milikku ketika ada begitu banyak orang yang menjualnya di pasar keajaiban surgawi? Adikku, jika kamu memberitahuku rahasianya, aku bisa memberimu satu. Memang ada sebuah rahasia. Namun, selain aku, bahkan jika kamu mengirimkannya ke lembaga rahasia surgawi kekaisaran sembilan negara, para pandai besi di sana mungkin tidak dapat mengetahuinya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengetahuinya, akankah para dou kuno ini senjata masih milikmu? Jika Anda tidak memperbaikinya dan tidak mengetahui rahasianya, senjata dou ini tidak ada bedanya dengan sampah di tangan senior Sun. Lebih baik menjualnya dengan harga bagus. Ningki menganggup dan berkata, setiap kata-kata ini menyentuh hati Pak Tuasun. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa senjata dou kuno ini bukanlah barang biasa. Namun, setelah mendirikan kios di pasar keajaiban surgawi begitu lama, banyak ahli tingkat dou zong telah melihatnya tetapi mereka tidak tertarik sedikitpun pada mereka. Pak Tuasun berpikir untuk mengirim mereka ke lembaga rahasia surgawi untuk dinilai. Namun, ia khawatir hasil penilaiannya akan mengecewakan. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa senjata itu memang berharga, namun pada saat itu, tidak diketahui pasti milik siapa senjata dou itu. Dia hanyalah dou huang bintang 2 tanpa dasar apapun. Mengapa lembaga rahasia surgawi peduli padanya? Jika senjata dou kuno miliknya benar-benar berharga, pihak lain dapat dengan santai memberinya beberapa ratus kristal roh kelas menengah dan dia akan diusir. Oleh karena itu, setelah Ningki membeli salah satunya, dia memiliki harapan pada Ningki. Jika Ningki benar-benar mengetahui rahasia di dalamnya, atau memiliki cara untuk memperbaikinya, dia bersedia mengorbankan sebagian kepentingannya sendiri. Lagi pula, dengan kultivasi Ningki, dia tidak akan bisa menipunya. Berpikir bahwa senjata dou kuno ini telah berada di tangannya selama lebih dari 10 tahun tanpa menghasilkan keuntungan apapun, lelaki tua sun sedikit berkecil hati dan berkata, berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Beberapa waktu yang lalu, aku menemukan ramuan kuno di reruntuhan kuno. Itu adalah, ramuan penenang kecantikan suan rendah. Aku ingin tahu apakah senior sun puas dengan ramuan ini. 422. Penatua sun sedikit terkejut. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia mencari reruntuhan kuno dan menggali segala sesuatu yang tertinggal dari zaman kuno. Secara alami, dia telah mempelajari pelet obat sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang semua jenis pelet obat yang telah hilang dalam sejarah. Pil kecantikan. Pil jenis ini sangat umum di zaman kuno, dan nilainya tidak tinggi. Dia pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Pada saat itu, pikiran pertamanya adalah jika dia memiliki pil ini sekarang, dia pasti dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya dalam jumlah besar dari beberapa doseng. Nilainya bahkan lebih mengejutkan daripada pil kuno yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Apakah anak ini benar-benar punya pil kecantikan? Adik, terlalu banyak orang di sini. Ayo kita pergi ke tempat yang tenang untuk ngobrol. Dengan itu, Pak Tuasun membawa Ningki ke rumah lelang Kisurgawi. Ada ruangan yang disediakan khusus bagi mereka yang ingin memeriksa barang secara pribadi. Selama mereka membayar sejumlah kristal spiritual, mereka bisa menggunakannya. Selain itu, mereka juga bisa memberikan layanan penilaian. Tentu saja, jumlah kristal suci yang dibutuhkan bergantung pada nilai barang yang dinilai. Pak Tuasun memesan kamar dengan santai dan dengan tidak sabar bertanya pada Ningki, Adik, pil yang kamu sebutkan sebelumnya, apakah itu benar-benar pil kecantikan mistik bawah? Tentu saja, jika senior Sun tidak mempercayaiku, kamu dapat meminta pena tua keuntuk menilainya. Ningki tersenyum. Lebih tua. Ke Changsing. Orang Tuasun lebih mempercayai kata-kata Ningki. Bagaimanapun, Ke Changsing adalah penilai nomor satu di rumah lelang Kisurgawi. Namun, dia punya kekhawatiran lain. Adikku, pil kecantikan adalah pil kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika Ke Changsing menilainya secara pribadi, dia mungkin tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu, bukan? Pak Tuasun menyuarakan keprihatinannya. Senior Sun tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya telah melelang pil penenang wajah tingkat suan rendah di sini. Pil itu bahkan dijual secara pribadi oleh Penatua Ke. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat meminta Penatua Ke untuk datang dan menilainya. Namun, Senior belum menjawabku. Bisakah pil penenang wajah tingkat suan rendah ditukar dengan senjata do kuno di tanganmu? Ningki tersenyum tipis. Apa, Anda sudah menjual satu? Mata Pak Tuasun menampakkan kegembiraan yang liar. Jika ini benar, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah yang dimiliki Ningki tidak palsu. Dia memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, Dua, dua pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah, dan aku akan memberimu semua senjata tempur kunoku. Dia tahu bahwa karena Ningki telah melelang satu, maka Ningki pasti memiliki lebih dari sekedar pil tingkat rendah tingkat rendah pada dirinya sekarang. Dua, sudut bibir Ningki melengkung menjadi senyuman mengejek. Dia memandang Pak Tuasun dan berkata, Senior Sun, tahukah Anda berapa harga pil penstabil kecantikan kelas rendah yang bisa dijual di Dongsuan hari ini? Anda ingin dua, Anda benar-benar meminta harga selangit. Sepertinya kesepakatan ini tidak dapat diselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Ningki bangkit dan bersiap untuk pergi. Melihat ini, Pak Tuasun buru-buru menghentikan Ningki dan tersenyum malu-malu, Adik, mari kita bicarakan ini sampai selesai. Bukankah berbisnis hanya dengan menyebutkan harga dan saya menawar? Saya menyebutkan harga dan Anda menawar. Bagaimana dengan ini, Anda undang penatua ke untuk menilai pil itu? Anda akan membayar biaya penilaiannya. Jika itu nyata, maka kesepakatan ini selesai. Aku ingin tahu berapa banyak lagi senjata perang kuno yang dimiliki senior. Jika lebih kecil, maka nilainya tidak dapat dibandingkan dengan pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah, maka aku tidak boleh menukarnya. Ningki berkata dengan lemah. Aku masih punya dua. Pak Tuasun mengangkat satu jari. Ningki berbalik dan pergi. Tunggu, tiga. Pak Tuasun buru-buru berkata. Senior Sun, karena kamu tidak tulus dalam berbisnis, mengapa membuang-buang waktu semua orang? Jika aku menggunakan pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah ini, setidaknya aku bisa menukarnya dengan senjata pertempuran tingkat surga tingkat rendah di kekaisaran sembilan negara, bukan? Ningki tersenyum dingin. Baiklah, aku tidak akan berbohong. Aku masih memiliki lima senjata perang kuno yang kamu beli terakhir kali. Wajah Pak Tuasun menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berkata dengan tulus. Itu lebih seperti itu. Ningki memutar matanya. Setelah itu, dia memanggil pelayan rumah lelang untuk mengundang kecang sing. Ketika kecang sing melihat Ningki, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Adik, ini kamu lagi. Apa yang kamu jual kali ini? Adapun Pak Tuasun, dia hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Melihat kecang sing benar-benar mengenal Ningki, hati Pak Tuasun sedikit tenang. Elder Ke, kali ini saya ingin Anda menilai pil obatnya. Saya ingin membuat kesepakatan dengan senior ini. Ningki tersenyum. Oh, di sini tidak dilelang. Jejak kekecewaan melintas di wajah kecang sing, tapi dia masih tersenyum dan berkata, pil obat apa? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Pil obat ini? Penatua Ke sudah melihatnya. Ningki langsung membeli pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah lainnya dari mal pembantaian naga, lalu mengeluarkannya dari kantong luar angkasa dan menyerahkannya kepada kecang sing. Ini, pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah. Wajah kecang sing menunjukkan ekspresi terkejut saat dia dengan hati-hati mengambil dan memeriksanya. Memang benar, itu persis sama dengan yang dilelang Ningki terakhir kali. Haha, ini benar-benar pil penenang kecantikan mistik bermutu rendah. Itu hebat. Pak Tuasun dengan rakus melihat pil obat di tangan kecang sing. Adikku, aku tidak menyangka kamu masih punya tipuan. Ini memang pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah. Apa yang ingin kamu tukarkan dengannya? Kecang sing dengan enggan mengembalikan pil obat itu kepada Ningki, lalu melirik ke arah Pak Tuasun. Dia tidak tahu apa yang dimiliki pihak lain, hanya Dohuang Bintang 2, yang layak bagi Ningki untuk menggunakan pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah untuk ditukar dengannya. Jika pil ini diberikan kepada monster tua manapun, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Ah, pena tua ke, inilah rahasia antara aku dan adik laki-laki. Pak Tuasun buru-buru membuka mulutnya. Melihat ini, kecang sing tersenyum dan berkata, Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Adapun biaya penilaian kali ini gratis. Siapa yang meminta saya untuk cocok dengan adik laki-laki? Adik, lain kali jika Anda memiliki pil obat kuno semacam ini yang telah hilang selama puluhan ribu tahun, Anda harus ingat untuk membawanya kepada saya untuk dilelang. Haha tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah kecang sing pergi, Ningki memandang Pak Tuasun dan berkata, Tetua Sun, keaslian pil obat telah dikonfirmasi. Di mana senjata tempur kuno Anda? Melihat ini, Pak Tuasun langsung mengeluarkan lima armor dari cincin kian kun. Masing-masing dari mereka memiliki batu dewa spiritual tingkat rendah di atasnya. Melihat ini, Ningki tersenyum sedikit dan melemparkan pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah kepada Pak Tuasun. Kemudian, dia dengan mudah menyimpan kelima armor itu ke dalam tas luar angkasa. Termasuk yang asli, Ningki sekarang memiliki total enam armor. Ini mewakili enam batu dewa spiritual tingkat rendah dan enam puluh ribu koin pembunuh naga. Elder, transaksinya sudah selesai. Saya pamit dulu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Setelah dia meninggalkan pasar keajaiban surgawi, Pak Tuasun juga datang ke tempat rahasia dan tersenyum bangga, lima potong dan sudah beres. Anak itu masih terlalu berpengalaman. 423 Sistem, berapa banyak yang bersedia kamu bayarkan untuk enam batu dewa spiritual tingkat rendah ini? 60 ribu koin pembunuh naga. 70 ribu. Setelah melakukan tawar-menawar, Ningki berhasil menjual batu dewa spiritual tingkat rendah seharga 60 ribu koin pembunuh naga. Setelah dikurangi seribu koin pembunuh naga yang dia gunakan untuk membeli pil kecantikan mistik tingkat rendah, dia sekarang memiliki 119 ribu koin pembunuh naga. Sekte awan meningkat. Melihat halaman yang telah diperbaiki kekeadaan semula, wajah Ningki menunjukkan sedikit kepuasan. Pada saat ini, sekelompok murid sekte luar yang lengannya dipotong olehnya berdiri tidak jauh dari sana, gemetar ketakutan, menatap Ningki. Mereka menunggu sampai Ningki mengangguk, lalu menghela nafas lega. Masalah ini akhirnya selesai. Tiga hari lagi. Ningki kembali ke halaman dan membeli tempat pelatihan menengah selama tiga hari dari Dragon's Layar Mall. Suatu hari berharga seribu koin pembunuh naga, jadi dia menghabiskan total tiga ribu koin pembunuh naga. Namun, tempat pelatihan menengah setara dengan satu tahun di dunia luar. Itu sepadan. Tiga tahun sudah cukup bagiku untuk meningkatkan kemahiran pedang bulan tepi langitku ke tingkat kelima. Ningki berpikir dalam hati. Saat berikutnya, dia menghilang dari halaman dengan kilatan cahaya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Ningki muncul kembali, ada beberapa janggut di wajahnya. Dia terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan tiga hari lalu. Sekte awan meningkat. Daerah tengah. Di depan tanah terlarang tulang kering. Saat ini, ada lusinan monster tua yang tidak lebih lemah dari Mengkingling. Mereka berdiri di depan tanah terlarang tulang kering bersama murid-murid dari sekte atau klan mereka, menunggu tempat itu dibuka. Di antara murid-murid yang mereka bawa, yang terkuat telah mencapai puncak tahap hidup dan mati ke sembilan, sedangkan yang terlemah setidaknya adalah Dohuang bintang satu. Terlebih lagi, mereka semua jenius di peringkat naga. Puncak Dohuang yang berada di puncak tahap hidup dan mati ke sembilan semuanya memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Orang-orang ini setidaknya berada di peringkat seratus teratas di peringkat naga. Di antara tiga hingga empat ratus orang, ada lebih dari lima puluh murid dari Cloud Risingsek. Mereka adalah murid batin dengan budidaya tertinggi. Ketika mereka melihat yang lain, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan bangga. Bagaimanapun juga, tanah terlarang tulang kering adalah milik sekte Cloud Rising. Merekalah tuan rumah sebenarnya. Orang-orang ini hanyalah tamu yang datang untuk menjadi tamunya. Elder Meng, apakah semuanya sudah ada di sini? Monster tua terkeke pada Meng Kingling. Kami masih membutuhkan satu lagi. Meng Kingling berkata dengan ringan. Ada yang hilang. Monster tua itu melirik murid sekte dalam dari Cloud Risingsek. Sebenarnya hanya ada lima puluh sembilan orang. Memang ada satu orang yang hilang. Kamu sebenarnya terlambat untuk masalah penting seperti ini. Para murid sekte kamu sedikit ceroboh. Tidak jauh dari situ, Fang Sengnan berkata dengan ringan. Meng Kingling meliriknya dan terkekeh. Tanah terlarang tulang kering belum dibuka. Bagaimana kabarmu terlambat? He he. Wajah Fang Sengnan menunjukkan sedikit ejekan. Ketika monster tua lainnya melihat ini, mereka semua mundur selangkah. Mereka mengetahui dendam antara Meng Kingling dan Fang Sengnan, jadi mereka tidak berencana untuk terlibat. Penatua dudukan lampu dari sekte Cloud Rising ini sebenarnya masih sangat muda. Sepertinya dia punya rasa permusuhan dengan tetua Fang kita. Fang Mo, yang berdiri di belakang Fang Sengnan, memandang Meng Kingling. Kali ini, kedua bersaudara itu juga terpilih untuk memasuki tanah terlarang tulang. Angkering. Bos, kapan kamu kembali? Saat Ningki meninggalkan halaman, dia ditangkap oleh Duan Yingjun. Aku sudah kembali selama beberapa hari. Kata Ningki. Lalu kemana kamu akan pergi sekarang? Apakah anda akan menjalankan misi? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Duan Yingjun bertanya. Oh, kamu mau pergi? Bibir Ningki melengkung. Tentu saja aku mau. Duan Yingjun berkata dengan penuh semangat. Jika saya pergi dengan Ningki, pasti akan ada daging untuk dimakan. Oh, tanah terlarang tulang kering. Kamu mau pergi? Jika ya, saya bisa menanyakannya kepada anda. Ningki tersenyum. Hah, tanah terlarang tulang kering dan kering. Eh, lupakan saja. Duan Yingjun tanpa sadar mundur selangkah dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Jika dia pergi ke tempat seperti itu, dia pasti akan mati. Kemudian, dia bereaksi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, anda ingin pergi ke tempat terlarang tulang kering. Dalam dua hari terakhir, dia telah melihat banyak orang luar terbang di langit dan mendengar dari orang lain bahwa tanah terlarang tulang kering akan dibuka hari ini. Orang luar itu semuanya jenius dari sekte dan klan utama. Ya, sudah hampir waktunya. Aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Ningki memandang ke langit dan menepuk bahu Duan Yingjun sambil tersenyum sebelum terbang menuju sekte dalam. Tidak lama setelah dia pergi, Duan Yingjun menyebarkan berita bahwa Ningki akan memasuki tanah terlarang tulang kering. Semua murid luar, termasuk para tetua pelaksana, terkejut ketika mereka mendengarnya. Pada saat yang sama, mereka semakin penasaran dengan hubungan antara Ningki dan Mengkingling. Lagi pula, belum pernah ada murid di puncak kelas Dou Wang yang terpilih untuk memasuki tanah terlarang tulang kering. Paling tidak, dia harus menjadi Dou Huang bintang satu. Untungnya, dia hanya kehilangan satu lengannya. Murid luar yang kehilangan lengan karena Ningki bersuka cita di dalam hati mereka. Sekte dalam. Berhenti, penyusup. Ini adalah sekte dalam. Murid luar tidak diizinkan masuk. Apa kamu tidak tahu aturannya? Di tengah penerbangannya, Ningki dihentikan oleh dua murid dalam. Keduanya adalah bintang satu Dou Huang. Eh, itu kamu. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah saat mereka mengenali Ningki. Ketika mereka memikirkan hubungan antara Ningki dan Penatua Meng, ekspresi mereka menjadi sedikit canggung. Senior, aku ingin pergi ke tempat terlarang tulang kering. Tolong izinkan aku lewat. Ningki tersenyum. Tanah terlarang tulang kering. Mereka berdua sangat terkejut saat mendengar ini. Mereka semakin yakin bahwa hubungan antara Ningki dan Meng Kingling tidaklah sederhana. Mereka tersenyum canggung dan menyingkir. Junior, tolong. Terima kasih. Ningki tersenyum dan terus bergerak maju. Melihat punggung Ningki, salah satu dari mereka berseru, hubungan apa yang dia miliki dengan Penatua Meng. Saya belum pernah mendengar puncak Dou Wang dipilih untuk memasuki tanah terlarang tulang kering. Aku juga tidak tahu. Bahkan dengan bakat kita, kita tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah terlarang tulang kering. Namun, murid luar bisa masuk. Uh. Ningki terbang jauh dan segera tiba di pintu masuk sekte dalam dan area pusat. Tidak ada seorang pun yang menjaga tempat ini. Jelas, mereka tidak khawatir seseorang akan menerobos masuk. Namun, ketika Ningki melangkah ke area tengah, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Penatua Nu. Ningki sedikit terkejut. Nu tahu memandang Ningki dengan dingin. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Area tengah. Kata Ningki. Kenapa kamu masih berani menerobos masuk? Kali ini, bahkan Penatua Meng tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Nu tahu tersenyum dingin. Oh, Penatua Meng memintaku untuk datang. Ningki tersenyum. Apa? Nu tahu sedikit mengernyit. Apakah kamu punya bukti? Ini harusnya menjadi bukti. 424. Token Giyok Pusat. Nu tahu terkejut. Penatua Meng memberinya token Giyok Pusat. Apakah dia akan menganggapnya sebagai murid langsung? Memikirkan hal ini, wajah Nu tahu menjadi jelek. Elder Nu, bolehkah saya masuk sekarang? Ningki tersenyum. Nu tahu mendengus dan berbalik untuk pergi. Kabut tebal tiba-tiba muncul di pintu masuk tanah terlarang tulang kering. Tempat terlarang terbuka. Mata semua orang berbinar. Meng Kingling, muridmu terlambat, kan? Fang Seng Nan memandang Meng Kingling dengan mengejek. Murid-murid dalam dari Klaut Rising Sekte saling memandang, ekspresi mereka jelek. Siapa orang lainnya? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia membuat kita menunggunya? Apakah itu Junior Kiyu? Bukan dia. Junior Kiyu sedang menjalankan misi. Dia belum kembali. Lalu siapa itu? Mereka menyampaikan pikiran mereka satu sama lain. Ekspresi Meng Kingling berubah. Seberkas cahaya datang dari Cakrawala. Ningki mendarat di samping Meng Kingling dan menangkupkan kedua tangannya. Elder Meng, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Meng Kingling tersenyum. Belum terlambat. Tepat pada waktunya. Itu dia. Fang Seng Nan mengerutkan ke Ning. Berdiri di belakangnya, ekspresi Fang Mo dan saudaranya berubah drastis saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Itu dia. Bukankah dia murid luar? Hanya puncak Raja Dou yang ingin memasuki tanah terlarang tulang kering. Apa yang bisa dia lakukan di dalam? Apakah kita harus menjaganya? Murid dalam dari Cloud Rising Sekte tidak senang, tetapi mereka tidak menunjukkannya karena Meng Kingling. Namun, mereka memandang Ningki dengan dingin. Para murid yang dibawa oleh monster tua semuanya menunjukkan ekspresi penasaran. Apakah ada yang istimewa dari orang ini? Jika tidak, mengapa Sekte Cloud Rising membiarkan Raja Dou yang berada di puncak memasuki tanah terlarang tulang kering? Tidak ada arti lain selain kematian. Elder Meng, apakah tidak ada orang lain di Cloud Rising Sekte? Jika saya tidak salah, dia hanyalah Raja Dou puncak, bukan? Salah satu monster tua itu mengerutkan kening. Jika tidak ada orang lain, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akan membawa murid lain. Monster tua lainnya menunjukkan senyuman mengejek saat dia melirik Ningki. Dia kemudian tersenyum pada Meng Kingling. Apakah orang-orang tua ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Ningki sedikit mengernyit dan mengutup dalam hatinya. Saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Jika Anda keberatan, Anda dapat kembali. Meng Kingling berkata dengan ringan. Hei hei, bukannya kami tidak punya pendapat. Semua orang tahu bahwa tujuan memasuki tanah terlarang tulang layu adalah untuk mendapatkan buah darah naga untuk suku naga. Setiap orang harus berguna. Membuang-buang tempat. Dia hanyalah puncak doang. Apa gunanya dia ketika mendapatkan buah darah naga? Kata monster tua dengan tenang. Meng Kingling, kamu membawa anak ini bersamamu ke makam naga, dan sekarang kamu membawanya lagi. Mungkinkah dia kekasihmu? Sudut mulut Fang Seng Nan sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang menggugah pikiran. Kekasih Penatua Meng Ekspresi murid-murid dalam dari Cloud Rising Sek berubah drastis. Mereka tidak lagi memandang Ningki dengan dingin. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa takut. Banyak dari mereka bahkan merasa sedikit cemburu. Adapun murid perempuan, mereka memandang Ningki dengan sedikit jijik. Ini akan menjadi menyenangkan. Sekelompok monster tua saling memandang. Benar saja, ekspresi Meng Kingling tiba-tiba berubah dingin. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Fang Seng Nan. Fang Seng Nan tidak mau kalah. Dia menggunakan metode yang sama untuk bertukar pukulan dengan Meng Kingling. Pada akhirnya, keduanya mundur selangkah. Itu hasil imbang. Saat ini, notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat telah menyelesaikan misi kemajuan. Silakan pilih untuk maju dalam waktu 24 jam. Papan peringkat naga akhirnya diperbarui. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Kalian berdua, lupakan saja. Tempat terlarang sudah dibuka. Ayo masuk. Salah satu monster tua mencoba membujuk mereka. Meng Kingling dengan dingin mendengus. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Siapa Ningki? Suara keras ini seperti guntur. Bahkan awan di langit pun terguncang dan berserakan. Itu penguasa. Wajah Meng Kingling menunjukkan sedikit keterkejutan. Penguasa klan awan yang meningkat. Sekelompok monster tua melihat ke atas satu demi satu. Bagaimana penguasa mengetahui namanya? Meng Kingling memandang Ningki dengan ragu. Sesaat kemudian, sosok yang kuat muncul di langit. Sekelompok monster tua melihat ini dan memberi hormat. Siapa Ningki? Sosok yang mengesankan itu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Murid ini adalah. Ningki berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah langit. Sosok yang kuat itu memandang Ningki dan mengangguk. Kamu tidak buruk. Kali ini, kamu berada di peringkat ke seratus di papan peringkat naga. Setelah kamu keluar dari tanah terlarang tulang layu, aku akan memberimu hadiah. Setelah mengatakan ini, dia menghilang dari pandangan orang banyak. Di saat yang sama, dua titik hitam jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Apa? Papan peringkat naga telah diperbarui dan dia berada di peringkat ke seratus. Puncak Raja Do masuk seratus besar papan peringkat naga. Jika penguasa klan awan meningkat tidak mengatakannya sendiri, tak seorang pun yang hadir akan mempercayainya. Semua orang memandang Ningki dengan mata penuh keterkejutan. Terutama puncak Raja Do di gerbang hidup dan mati ke sembilan. Mereka menatap Ningki seolah ingin mengingat penampilannya. Salah satu monster tua tiba-tiba berkata, Bukankah yang ke seratus sebelumnya di papan peringkat naga adalah Fang Mo dari klan Fang? Wajah Fang Mo segera menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak masuk dalam seratus besar. Pada saat ini, seseorang akhirnya menyadari dua titik hitam di tanah. Itu papan peringkat naga. Kenapa ada yang lain? Spesial. Salah satu monster tua maju dan membaliknya. Akhirnya, ekspresinya menjadi sangat aneh dan dia melemparkan kedua buku itu ke Meng King Ling. Setelah Meng King Ling selesai membacanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya pada Fang Seng Nan, apakah kamu ingin melihatnya? Sengaja membingungkan. Fang Seng Nan dengan dingin mendengus dan melihatnya. Akibatnya, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Tidak hanya mencatat peringkat Ningki, tetapi juga mencatat detail pertarungan Ningki dengan Fang Mo di klan Fang. Deskripsi tersebut membuat Fang Mo terlihat seperti dia tidak berharga. Meng King Ling tersenyum. Tidak kusangka bahwa seorang jenius dari klan Fang akan dikalahkan hanya oleh Raja Dou yang berada di puncak. Wajah Fang Mo pucat pasi. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Ningki berada di peringkat 100 di papan peringkat naga. Jadi ternyata Fang Mo yang menduduki peringkat 100 di Dragon Leaderboard dikalahkan oleh Ningki. Puncak Raja Dou yang telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian pertama dikalahkan oleh puncak Raja Dou. Ini terlalu sulit dipercaya. 425. Dihadapkan pada ejekan Meng King Ling, wajah Fang Seng Nan berkilat marah. Dia dengan dingin menatap Ningki dan mencibir, melihat usianya, dia sepertinya tidak semudah itu, kan? Kenapa dia masih berada di puncak kelas Dou Wang? Jadi bagaimana jika dia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa? Jika saya tidak bisa menjadi Dou Huang atau Dou Zhong, apa gunanya? Begitu suara Fang Seng Nan turun, tubuh Ningki diselimuti lapisan cahaya samar. Selamat menjadi tuan rumah karena berhasil maju ke Dou Huang bintang 1. Pada saat ini, poin pengalaman yang disimpan Ningki sebelumnya langsung dituangkan ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya bersinar sekali lagi. Dou Huang bintang 2. Dou Huang bintang 3. Auranya masih meningkat. Segera, Dou Qi ditubuh Ningki secara bertahap ditarik ke dalam tubuhnya. Saat ini, dia sudah menjadi Dou Huang bintang 4. Dia benar-benar naik 4 level berturut-turut. Terobosan dari puncak Dou Huang menjadi Dou Huang bintang 4. Murid-murid dalam dari Cloud Rishing Seng terkejut. Monster-monster tua itu juga sangat terkejut. Mereka semua menatap Ningki, seolah ingin melihat teknik kultifasinya. Ekspresi Fang Seng Nan langsung menegang. Dia baru saja mengatakan bahwa budidaya Ningki terlalu rendah. Pada saat ini, Ningki berturut-turut berhasil menembus dan menjadi Dou Huang bintang 4. Seolah-olah wajahnya telah ditampar. Hahaha. Meng King Ling tertawa terbahak-bahak tiga kali dan menatap Fang Seng Nan dengan mata penuh cemohan. Erem, kita sudah terlalu lama mengulur-ulur masalah ini. Biarkan mereka memasuki area terlarang. Kalau kalian berdua tidak saling menyukai, kalian bisa bertengkar saja nanti. Kata monster tua. Fang Seng Nan tanpa ekspresi memandang Fang Mo dan yang lainnya. Dia dengan ringan berkata, masuk. Iya. Fang Mo dan yang lainnya menganggup dan berjalan menuju tanah terlarang tulang kering. Ketika dia melewati Ningki, Ningki sepertinya merasakan beberapa tatapan penuh niat membunuh menyapu dirinya. Tetapi ketika dia melihat, dia tidak melihat siapa orang itu. Melihat Fang Seng Nan sepertinya mengaku kalah. Meng King Ling tidak mengejarnya. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Ningki dan yang lainnya, kalian juga ikut. Iya. Penatua Meng. Ningki. Tunggu sebentar. Penatua Meng, apakah anda punya instruksi lain? Ningki berhenti dan menatap Meng King Ling dengan bingung. Meng King Ling ragu-ragu sejenak, sebelum dia melepas anting dari telinganya dan memberikannya kepada Ningki, pakai ini, dan peluangmu untuk keluar hidup-hidup dari tanah terlarang tulang kering akan lebih tinggi. Terima kasih, Penatua Meng. Ningki melirik atribut anting-anting itu dan menemukan bahwa itu benar-benar meningkatkan HP. Selain itu, itu adalah peningkatan satu kali sebesar 200 ribu poin. Dia buru-buru berterima kasih kepada pemiliknya dan menerimanya. Baiklah, pergi. Meng King Ling melambaikan tangannya. Meng King Ling, kamu benar-benar murah hati. Anting ini diberikan kepadamu olehnya, kan? Apakah kamu tidak takut dia akan mati di area terlarang tulang layu? Pada saat itu, saya khawatir anda tidak akan bisa mendapatkan kembali anting-anting anda. Melihat ini, Fang Seng Nan mencibir. Bahkan jika seseorang mati, Fang Momulah yang akan mati lebih dulu, kan? Meng King Ling tidak mau kalah. Bertarung. Fang Seng Nan berkata dengan dingin. Kalau begitu ayo bertarung. Meng King Ling mencibir. Mata mereka bertemu, dan saat berikutnya, mereka terbang ke langit pada saat yang bersamaan. Setelah Ningki memasuki kabut, dia merasakan hawa dingin di tubuhnya. Saat berikutnya, penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas. Mereka muncul di puncak gunung. Sekilas, hanya ada pegunungan tak berujung di sekitar mereka. Beberapa orang yang masuk lebih dulu sudah keluar. Karena kelompok Ningki terlambat memasuki area terlarang, hanya ada sekitar 80 hingga 90 orang di puncak gunung saat ini. Orang-orang ini juga dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan berpencar menuju ke berbagai arah. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya beberapa dari mereka memasuki area terlarang tulang layu. Ini, apakah ini pecahan legendaris dari benua naga yang hancur di zaman kuno. Energi spiritual di dunia memang sekitar 30 hingga 40 persen lebih banyak dibandingkan dunia luar. Ningki menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, murid-murid dalam dari sekte Cloud Rising saling memandang dan kemudian pergi tanpa memperhatikan Ningki. Melihat ini, Ningki mencibir dalam hatinya. Mereka berusaha mengisolasinya. Tak jauh dari situ, ada 7 hingga 8 orang yang hanya merupakan bintang 1 Dohuang. Tampaknya mereka juga terisolasi. Melihat Ningki sendirian, mereka mengumpulkan keberanian dan datang ke hadapan Ningki. Di antara mereka, wanita yang memimpin mereka menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Ningki, Ning Senior. Anda. Ningki memandang mereka sambil tersenyum. Wanita itu buru-buru memperkenalkan dirinya, saya adalah murid dari sekte Sungai Pedang, Limengki. Ini adalah saudara laki-laki dan perempuan junior saya. Kakak-kakaki juga memperkenalkan diri mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Ningki membawa sedikit rasa hormat. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang berada di peringkat 100 di peringkat naga. Apalagi Fangmo telah dikalahkan olehnya. Ini membuktikan bahwa kekuatannya, setidaknya, telah melampaui puncak biasa Dohuang di tahap hidup dan mati pertama. Aku ingin tahu apakah senior Ning bersedia ikut bersama kita. Dengan cara ini, peluang kita untuk mendapatkan buah darah naga akan meningkat pesat. Limengki berkata dengan penuh harap. Yah, aku sudah terbiasa sendirian. Ningki dengan bijaksana menolaknya. Li Mengki dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi kecewa. Ningki tersenyum dan berkata, Saya ingin tahu apakah Anda memiliki informasi tentang tempat ini. Beberapa dari mereka melengkungkan bibir menjadi senyuman mengejek. Karena dia ingin sendiri, dia masih ingin mendapatkan informasi tentang tanah terlarang tulang kering dari mereka. Li Mengki mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan batu giok dan menyerahkannya kepada Ningki, lalu berkata, Ini adalah informasi tentang tanah terlarang tulang kering. Hanya ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Jangan melangkah ke area tengah. Ada sebuah keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada 7 hingga 8 senior yang berada di peringkat 50 teratas di peringkat naga yang tidak percaya pada kejahatan dan melangkah ke area pusat. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka kembali dan semuanya dari mereka meninggal di sana. Oh, terima kasih. Ningki menatap Li Mengki dalam-dalam. Senyuman muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Senior, dia tidak mau ikut dengan kami. Mengapa Anda memberinya informasi dan memberitahunya tentang area pusat? Benar, orang seperti ini tidak berbeda dengan orang-orang itu. Dia meremehkan kita. Baiklah, berhentilah mengeluh. Ayo pergi ke Lembah Aolong. Senior yang kembali sebelumnya mengatakan bahwa mungkin ada buah darah naga di sana. Lagipula, tidak banyak bahaya di sana. Ayo pergi dan coba keberuntungan kita. Kata Li Mengki. Baiklah. Jelas sekali bahwa dia memiliki gengsi di antara orang banyak. Ningki melepaskan gulungan itu dari dahinya. Dia langsung mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tanah terlarang tulang kering. Tanah terlarang tulang kering tidaklah luas. Menurut informasi dalam gulungan itu, ukurannya seharusnya sekitar kekaisaran sembilan prefektur. Meski begitu, itu hanyalah spekulasi para pendahulunya. Karena itu, tidak ada yang yakin dengan ukuran pastinya. Tidak hanya ada naga, ada juga binatang buas dan manusia. 426 Di masa lalu, kelompok murid paling awal yang memasuki tanah terlarang tulang layu telah bekerja sama dengan manusia asli. Namun, salah satu murid secara tidak sengaja mengungkapkan kebenarannya, memberi tahu mereka bahwa mereka hanya ada di sebagian benua. Sejak itu, manusia asli ingin meninggalkan tanah terlarang tulang layu. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Sejak saat itu, selama manusia asli melihat seseorang yang mereka curigai sebagai orang luar, mereka akan langsung menangkap dan menginterogasinya sebelum akhirnya membunuhnya. Aku tidak hanya harus waspada terhadap suku naga dan binatang iblis, tapi aku juga harus waspada terhadap suku manusia. Ningki berpikir dalam hati. Kotalan Yue, di utara tanah terlarang tulang kering, adalah perbatasan antara suku manusia dan suku naga. Pada dasarnya, akan terjadi perang skala kecil setiap satu atau dua bulan, perang skala menengah setiap enam bulan atau satu tahun, dan perang skala besar setiap tiga hingga empat tahun. Dalam informasi yang diberikan oleh Li Mengki, ada beberapa tempat bagus untuk memperoleh sumber daya budidaya, meningkatkan basis budidaya, dan bahkan memperoleh buah darah naga. Kotalan Yue adalah salah satunya. Karena banyaknya jenis orang di sini, tidak mudah bagi manusia asli untuk mengetahui identitas mereka sebagai orang luar. Selain itu, mereka dapat bergabung dengan pasukan manusia asli untuk memburu naga dan menjarah sumber daya budidaya mereka. Sepuluh hari kemudian, saat Ningki melangkah ke kota Blumun, dia merasa seolah-olah sepasang mata berkumpul di kehampaan dan mengamati tubuhnya. Setelah tiga atau empat napas waktu, perasaan ini menghilang seperti air pasang. Kota Blumun sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari ibu kota Kekaisaran Kerajaan Macan Putih yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Meski disebut kota, sebenarnya kota ini adalah kota besar yang dikelilingi ratusan gunung. Hanya ada satu jalan keluar dan menghadap ke klan naga. Kelompok Bunga Kayu sedang merekrut Dohuang Bintang 6 untuk membunuh naga iblis api hijau. Datanglah jika kamu punya nyali. Tim, Langit Misterius sedang merekrut 10 Dozong untuk melakukan perjalanan ke kebun darah naga. Hidup dan mati bergantung pada takdir. Kekayaan dan kehormatan terserah pada langit. Tim Chang Ming mencari kerjasama. Kami memiliki petunjuk tentang harta karun di tangan kami. 80 banding 20 Tentara Bulan Biru sedang merekrut. Siapapun yang berada di atas Raja Pejuang dapat mendaftar. Gajinya tinggi. Sepanjang jalan, Ningki menemukan bahwa tempat ini seperti kota tentara bayaran. Ada berbagai macam tim swasta, dan tim ini sangat populer. Saat merekrut, ada banyak orang yang mendaftar, dan pada dasarnya ada tiga orang yang berjuang untuk mendapatkan tempat. Di sisi lain, tentara Blue Moon asli tampaknya hanya memiliki sedikit orang yang mendaftar. Ningki juga menemukan beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Fang Mo dan Fang Bai. Mereka semua telah menyebar dan memasuki berbagai regu, bahkan tentara Bulan Biru. Namun, dia tidak melihat satupun dari puncak Dohuang di gerbang kehidupan dan kematian ke-9. Kemungkinan besar mereka telah pergi ke beberapa tempat yang bahkan lebih berbahaya namun juga memiliki imbalan yang lebih besar. Ketika Fang Mo dan yang lainnya melihat kedatangan Ningki, ekspresi mereka sedikit berubah. Ningki merasakan tatapan membunuh yang sama seperti yang diarasakan di depan tanah terlarang tulang kering. Jangan beritahu aku siapa kamu, atau aku akan membuatmu membayar. Dou 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 Setelah itu, dia berjalan mengelilingi kota Lan Yue dan menyadari bahwa selain tentara Lan Yue dan beberapa kelompok yang sangat lemah, tidak ada kelompok yang akan merekrut Dohuang di bawah enam bintang. Untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang luar, Ningki harus mencari tim untuk berbaur sementara. Kelompok kecil, tanah cacat, menerima orang. Selama Anda adalah ahli kelas Dohuang, kelompok kecil, tanah cacat, kami tidak akan menolak siapapun. Kami akan membunuh naga kecil setiap tiga hari dan naga besar setiap sepuluh hari. Jika kamu mengikuti kelompok kecil, tanah lumpuh, kami, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mendapatkan buah darah naga dalam setahun. Mendengar kata-kata buah darah naga, mata Ningki tanpa sadar menatap mereka. Dia menemukan bahwa yang disebut tim bumi cacat ini terdiri dari seorang lelaki tua, seorang gadis muda, dan seorang lelaki parubaya. Orang yang berteriak adalah gadis muda itu. Dia terlihat seumuran dengan Ningki, namun tingkat kultifasinya satu bintang lebih tinggi dari Ningki. Dia adalah Dohuang bintang lima. Bakat manusia di sini jauh lebih baik daripada di Dongsuan. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia telah melihat manusia asli sepanjang perjalanan menuju kota Blumun. Level rata-ratanya mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi daripada di Dongsuan. Orang-orang yang dia lihat pada dasarnya adalah Dohuang ketika mereka berusia 30 atau 40 tahun. Tidak ada Doh Spirit atau Dado Si. Orang-orang ini semuanya adalah anak-anak di bawah umur. Gadis itu berteriak lama sekali, tetapi tidak ada yang mau mendaftar. Ningki mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Dohuang bintang satu yang sedang lewat. Saudaraku, kenapa kamu tidak bergabung dengan tim bumi cacat? Ningki telah melihat orang ini beberapa kali. Dia telah ditolak oleh banyak tim, jadi Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihatnya mengejek tim bumi yang lumpuh. Kamu tampak asing. Apakah kamu baru saja datang ke kota Blumun? Tidak ada gunanya tim bumi cacat pergi. Mereka telah menyinggung 9 dari 10 tim besar di sini. Mereka kembali dengan tangan kosong setiap kali keluar. Mereka hanya akan menjadi lelucon jika bergabung. Bintang satu Dohuang menjelaskan dengan suara rendah. Setelah itu, senyuman mengejek terlihat di sudut mulutnya. Dia mengalihkan pandangannya ke tim bumi yang cacat dan melangkah pergi. Saudaraku, apakah kamu ingin bergabung dengan tim bumi cacatku? Ayo, jangan malu-malu. Gadis itu melihat Ningki terus menatapnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Ningki. Dia tanpa basa-basi meraih lengan Ningki dan menariknya ke arah lelaki tua dan lelaki paruh bayak itu. Ini. Ningki tertegun saat melihat gadis itu. Chen Zichan, kamu telah menipu orang lain. Cek-cek, tahukah kamu kalau kamu menyakitinya? Bahkan jika dia meninggalkan tim bumi cacat Anda di masa depan, dia tidak akan bisa bertahan di kota Blumun. Sebuah tim lewat dan melihat gadis itu menarik Ningki. Pemimpin tim tiba-tiba membuka mulut dan tertawa. Ningki sedikit terkejut. Dia melihat beberapa wajah familiar di belakang tim. Mereka adalah murid dalam dari Cloud Rissingsec. Mereka harus menjadi seniornya. Namun, cara mereka memandang Ningki tampak sedikit sombong. Tim, Changsui, Li Minghao, kenapa kamu begitu usil? Anda tidak perlu peduli dengan masalah tim bumi cacat saya. Chen Zichan berkata dengan dingin. Haha, aku hanya mengingatkan saudara ini. Li Minghao melirik Ningki, mengangkat bahunya, dan memimpin tim pergi. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana tim bumi cacat kita bisa begitu lemah? Tunggu saja di sini. Tunggu aku merekrut 10 orang lagi dan kita akan menjalankan misi yang menghancurkan bumi. Chen Zichan tersenyum pada Ningki. Oh iya, siapa namamu? Chen Zichan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak menanyakan nama Ningki. Hua Hu Xiang. Ningki berkata tanpa ragu-ragu. Hua Hu Xiang, bukan nama yang buruk. Chen Zichan mengangguk. 427. Kapten tim bumi cacat adalah Chen Zichan. Namun, menurut Dikiyu, setahun yang lalu, mereka bertiga hanyalah anggota sampingan dari tim bumi cacat. Pada akhirnya, setahun yang lalu, mereka menjadi musuh sembilan kekuatan besar karena suatu kejadian. Mereka dihajar hingga berkeping-keping dan hanya tersisa mereka bertiga untuk mendukung nama tim bumi lumpuh. Hari sudah larut, Chen Zichan belum merekrut siapapun kecuali Ningki. Haha, orang-orang ini pasti berpikir bahwa mereka tidak layak untuk tim bumi cacat kita. Itu sebabnya mereka tidak berani masuk. Lupakan saja, tidak buruk menerimamu. Chen Zichan tersenyum canggung pada Ningki. Kapten Chen Zichan, apakah kita akan melakukan misi yang menghancurkan bumi selanjutnya? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikiyu menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Diyun dan tetap diam. Chen Zichan tertawa datar. Mari kita tunggu sebentar. Kita berempat sekarang. Kita tidak punya cukup tenaga. Mari kita tunggu sampai kita merekrut lebih banyak orang. Untuk saat ini, mari kita lihat apakah ada naga yang sendirian dan bunuh satu. Ningki terdiam. Ningki telah bertanya kepada Dikiyu dan Diyun tentang misi yang menghancurkan bumi yang disebutkan oleh Chen Zichan. Namun, keduanya menghindari Ningki. Dia mungkin tidak mempercayai Ningki karena dia baru saja bergabung dengan tim. Di bawah pimpinan Chen Zichan, mereka berempat meninggalkan kota Blue Moon dalam semalam. Pada akhirnya, setelah melakukan perjalanan beberapa ratus mil, dia bertemu dengan seekor naga tingkat enam yang sendirian. Naga kelelawar iblis, naga menengah tingkat enam, HP 780 ribu. Di mata Ningki, satu-satunya atribut naga tingkat enam ada di sana. Sial, itu naga kelelawar iblis. Perlombaan ini sepertinya tidak terlalu kuat. Dikiyu, Diyun, Hua Wuxiang, kalian bertiga bersiaplah. Aku akan memancing orang itu. Bisik Chen Zichan. Karena itu, dia langsung terbang ke udara dan menyerang naga kelelawar iblis itu. Semut sialan. Naga kelelawar iblis mengepakan sayapnya dan membuat Chen Zichan terbang. Kemudian, ia mengejar Chen Zichan dengan marah. Sekarang, teriak Chen Zichan. Seketika, Ningki dan dua lainnya melancarkan serangan mereka ke naga kelelawar iblis. Hahaha, semut bodoh. Naga kelelawar yang menyihir itu tertawa dengan gila-gilaan. Sekelompok besar naga kelelawar iblis muncul di dekatnya. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tingkat ke enam yang lebih rendah. Mereka mengepung kelompok empat Ningki. Chen Zichan tercengang. Kami telah disergap. Aku khawatir begitu. Dikiyu nodet solemnly. Diyun sedikit haus saat dia melirik ke arah kelompok yang terdiri dari setidaknya empat puluh naga kelelawar iblis dan berkata, Kita tidak akan mati di sini, kan? Di antara mereka, Dikiyu memiliki tingkat budidaya tertinggi, tetapi dia hanya bisa menangani paling banyak tujuh atau delapan naga kelelawar iblis. Namun, jumlah naga kelelawar iblis di depan mereka telah melebihi batasnya. Semut bodoh? Apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu cara melakukan penyergapan? Hahaha. Naga kelelawar iblis yang menyiapkan penyergapan tertawa liar. Ia memandang Ningki dan yang lainnya dengan mata penuh ejekan. Zichan, apa yang harus kita lakukan? Di Yun Whisperet. Kita hanya bisa bertarung habis-habisan dengan mereka. Chen Zichan mengerutkan kening. Aku akan tinggal di belakang untuk menangani mereka. Kalian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dikiyu berkata dengan lemah. Ayo, tangkap mereka hidup-hidup untukku. Aku akan mengirim mereka ke Lord Jilo. Setelah mengaum dengan marah, naga kelelawar iblis dengan marah menyerang mereka berempat. Ikuti di belakangku. Chen Zichan memberitahu Ningki, lalu pergi ke naga kelelawar iblis terdekat untuk menyambutnya. Setelah sepuluh gerakan, Chen Zichan tidak tahan lagi. Dia dikepung oleh beberapa naga kelelawar iblis. Awalnya, dia bisa menjaga Ningki, tapi sekarang, dia hanya bisa menjaga dirinya sendiri. Dikiyu dan Diyun juga tidak mengalami kesulitan. Mereka digigit dan digigit oleh naga kelelawar iblis. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, mereka bertiga mengalami luka serius. Jika bukan karena naga kelelawar iblis yang ingin menangkap mereka hidup-hidup, mereka mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Setelah sepuluh napas, ketiganya ditangkap hidup-hidup. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Ningki sebenarnya dengan terampil bertukar serangan dengan naga kelelawar iblis. Kenapa dia begitu kuat? Mata Chen Zichan menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka bahwa Dohuang Bintang 4 yang ditarik secara acak oleh Zichan ternyata memiliki kemampuan untuk bertarung lintas peringkat. Sayang sekali, jika kita tidak dikepung oleh naga kelelawar iblis, tim bumi lumpuh kita mungkin masih bisa bertahan. Mampu melakukan sesuatu. Diyun memperhatikan punggung Ningki saat dia bertarung dengan naga kelelawar iblis. Ekspresi sedih melintas di matanya. Ada yang salah. Sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya Dikiyu, yang berpengalaman dan memiliki mata yang tajam, yang dapat mengatakan bahwa kekuatan bertarung Ningki yang sebenarnya jauh melebihi apa yang dia lihat di depannya. Pemimpin naga kelelawar iblis juga sepertinya menyadari bahwa Ningki sedikit kuat. Ia mengeluarkan raungan pelan, jangan menahan diri. Bunuh semut ini. Mengaum. Naga kelelawar iblis yang mengepung Ningki langsung melipat gandakan serangan mereka. Melihat situasinya, Ningki tersenyum tipis dan langsung membanting telapak tangannya ke kepala naga kelelawar iblis terdekat. Enam naga perak yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya langsung berjuang melepaskan diri dari telapak tangannya dan mencincang kepala naga kelelawar iblis hingga menjadi bubur. Pembunuhan instan. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga kelelawar iblis tingkat bawah dari ras naga. Memperoleh 150 ribu poin pengalaman. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 500 koin pembunuh naga. Tidak buruk. Ningki tersenyum tipis. Poin pengalaman dan koin pembunuh naga yang diberikan oleh naga kelelawar iblis ini tidaklah rendah. Jika dia bisa membunuh 40 lebih naga kelelawar iblis di depannya, itu akan menjadi hadiah yang besar. Dia sekarang menjadi Dohuang bintang 4. Poin pengalaman yang diperlukan untuk naik level mencapai 6 juta. Itu sekitar 5 kali lebih tinggi dibandingkan saat dia menjadi Dohuang. Membunuh semua naga kelelawar iblis ini sudah cukup baginya untuk naik level hingga Dohuang bintang 5. Teknik telapak tangan apa ini? Dia benar-benar membunuh naga kelelawar iblis dalam sekejap. Chen Zichan dan dua lainnya tercengang saat mereka menyaksikan sosok ganas Ningki menyerang di antara naga kelelawar iblis. Satu kepala. Dua kepala. Tiga kepala. Dalam waktu singkat, Ningki telah membunuh lebih dari 30 naga kelelawar iblis. Bagaimana semut ini bisa sekuat itu? Ketua, apakah kita akan mundur? Mundur. Naga kelelawar iblis yang memimpin memberi perintah sebelum dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Beberapa naga kelelawar iblis yang mengendalikan Chen Zichan juga mengikuti dari belakang. Mencoba melarikan diri. Wajah Ningki menunjukkan sedikit senyuman dingin. Namun, kecepatan naga kelelawar iblis sedikit cepat, jadi dia melepaskan batu kecubung kecil. Mengejar. Ningki melompat ke punggung Little Amethyst dan menunjuk ke beberapa naga kelelawar iblis yang melarikan diri. Sesaat kemudian, Amethyst kecil berubah menjadi cahaya ungu dan mengejar beberapa naga kelelawar iblis. Kecepatan Little Amethyst sekitar dua kali lebih cepat dari kelompok naga kelelawar iblis ini. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyusul mereka. Semut, jika kamu terus mengejar, mereka akan mati. Naga kelelawar iblis menoleh ketakutan dan terancam. 428 Oh tidak. Naga kelelawar yang memimpin merasakan aura kematian menyapu ke arahnya. Sebelum bisa membunuh Chen Zichan dan dua orang lainnya, pedang itu dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh naga milik Ningki. Ningki kemudian menyerang naga kelelawar iblis yang menangkap Chen Zichan, sementara ungu kecil menyerang naga kelelawar iblis lainnya. Hampir dalam sekejap mata, naga kelelawar iblis ini semuanya terbunuh. Ding, selamat, Anda telah naik level. Tubuh Ningki memancarkan bola cahaya putih. Douki di tubuhnya naik beberapa kali dan dia menjadi Douhuang bintang 5. Hanya 10 hari sejak dia maju ke Douhuang bintang 4. Terobosan. Chen Zichan dan dua lainnya memandang Ningki dengan mulut ternganga. Apakah kalian baik-baik saja? Ningki tersenyum dan melambai pada mereka bertiga. Diyun yang pertama bereaksi. Dia berseru. Saudara Hua, kekuatan tempurmu begitu kuat. Bahkan naga kelelawar pun tidak bisa menandingimu. Anda harus menjadi murid pavilion langit dan bumi, bukan? Pavilion langit dan bumi adalah sekte terkuat umat manusia di tanah terlarang tulang layu. Ada 36 Doudi di sekte tersebut. Dong Xuan begitu luas dengan sekte dan kerajaan di mana-mana. Jumlah Doudi hampir sama dengan pavilion langit dan bumi. Terlebih lagi, ada kekuatan lain di tanah terlarang tulang layu yang memiliki cukup banyak Doudi. Untuk meninggalkan tanah terlarang tulang layu, pavilion langit dan bumi telah mengirimkan tiga Doudi untuk mencari pintu masuk ke sekte Cloud Rising. Namun, pintu masuknya muncul secara acak. Setelah waktunya habis, selama seseorang belum mati, dia akan diselimuti lapisan kabut dan dibawa keluar dari tanah terlarang tulang layu. Oleh karena itu, bahkan Doudi dari pavilion langit dan bumi tidak dapat berbuat apa-apa. Dari sudut pandang Ningki, tanah terlarang tulang layu mengusir spesies yang bukan miliknya di sini. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa ras manusia lokal dan ras manusia di Dong Xuan mungkin memiliki garis keturunan yang berbeda. Saya bukan dari pavilion langit dan bumi. Ningki menggelengkan kepalanya dan mengganti topik, sangat mudah untuk bertemu suku naga di sini, bukan? Bukankah sebaiknya kita bicara di tempat lain? Ya. Dikiyu melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengangguk. Chen Zichan tersenyum canggung. Dia melirik mayat naga kelelawar di tanah dan berkata kepada Ningki, mayat-mayat ini. Tunggu sebentar. Ningki tersenyum. Sistem, buka semua paket hadiah taruhan. Empat puluh naga kelelawar iblis ini memberi Ningki tiga paket hadiah perjudian. Atas permintaan Ningki, tiga meja putar muncul di depannya. Sebotol pil peremajaan kelas atas, sepuluh pil. Sebotol pil pengumpul ki mendalam kelas atas, sepuluh pil. Senjata do peringkat mendalam kelas atas, pedang meteor. Senjata do peringkat mendalam kelas atas, musmunbo. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Ini adalah salah satu opsi pada kemudi. Dua turntable lainnya memiliki item serupa, tetapi salah satunya mengejutkan Ningki. Fragmen, buah darah naga, buah tingkat rendah tingkat surga. Kumpulkan tiga fragmen untuk membentuk buah darah naga lengkap. Buah darah naga sebenarnya adalah buah tingkat rendah di surga. Pantas saja harganya sangat mahal. Ningki berpikir dalam hati. Sebelumnya, ketika dia sedang mencari buah darah naga di mal pembantaian naga, dia dikejutkan oleh rangkaian angka 0 dan tidak memperhatikan nilai buah darah naga. Mulai taruhannya. Jarum pada ketiga meja putar langsung berputar. Pada akhirnya, mereka berhenti dipil peremajaan tingkat bumi tingkat atas, jimat pelarian air tingkat mendalam tingkat atas, dan pecahan buah darah naga tingkat rendah tingkat surga. Setelah aktifasi paket hadiah perjudian, mayat tiga naga kelelawar iblis langsung berubah menjadi gas hitam dan menghilang ke udara. Chen Zican dan dua lainnya menyadari hal ini dan terkejut. Mereka mengira itu adalah efek dari keterampilan bela diri Ningki. Kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mayat naga kelelawar iblis ini. Ningki tersenyum. Bagaimana? Bagaimana aku bisa menerimanya? Chen Zican sedikit malu, tapi dia sangat gembira. Sudah lama sekali sejak tim cacat bumi mendapat untung. Lusinan mayat naga kelelawar iblis ini bisa ditukar dengan setidaknya 40 batu pemurnian dewa. He he, jangan terlalu basa-basi. Bukankah kita satu regu? Ningki tersenyum. Saudaraku, kamu sangat murah hati. Diyun Said Exitedly. Dikiyu mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berpikir dalam hati bahwa hanya ada sedikit orang yang benar seperti Ningki sekarang. Kalau begitu, kita ambil masing-masing tiga. Chen Zican ragu-ragu sejenak dan berkata. Jika mereka bertiga bertarung melawan sembilan naga kelelawar iblis, mereka masih bisa menang. Oleh karena itu, Chen Zican hanya menginginkan sembilan. Ningki tersenyum dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Chen Zican dan yang lainnya dengan senang hati menyimpan naga kelelawar iblis ke dalam cincin kian kun mereka. Saat ini, Ningki berada dalam posisi yang sulit. Tas spasialnya bisa menyimpan material, senjata, dan ramuan, tapi tidak bisa menyimpan seluruh mayat naga. Bantu aku mempertahankan bagianku untuk saat ini, kata Ye Zican. Ningki berkata pada Chen Zican. Dia sebenarnya sangat mempercayai kita. Wajah Chen Zican menunjukkan sedikit emosi. Kemudian, dia menyimpan bagian Ningki ke dalam cincin kian kun miliknya. Mereka bertiga dengan senang hati membawa Ningki dan terbang menuju kota Blumun. Saudara Hua, kita bisa menjual naga kelelawar iblis ini diaulah segala sesuatu di pavilion langit dan bumi. Harga di sana sangat tinggi. Menurutku salah satu dari mereka bisa ditukar dengan satu batu pemurnian dewa. Dalam perjalanan, Diyun tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tersenyum pada Ningki. Batu pemurnian dewa, tampaknya tidak ada pengenalan seperti itu dalam gulungan batu giyok yang diberikan Li Mengki kepadanya. Ningki tersenyum tanpa mengubah ekspresinya, Saya baru saja tiba di kota Blumun belum lama ini. Kalian bisa memutuskan. Saat naga kelelawar iblis baru saja menyerang, Chen Zichan mempunyai niat untuk melindungi Ningki. Oleh karena itu, Ningki tidak berencana untuk bersikap perhitungan dengan mereka. Tidak peduli berapa banyak yang dia jual. Tujuannya datang ke sini adalah untuk buah darah naga. Setelah mengenal mereka bertiga, dia akan bertanya tentang buah darah naga. Saat mereka memasuki kota Blumun, kelompok Ningki yang beranggotakan empat orang bertemu dengan kelompok lain yang sedang bersiap untuk menjalankan misi di pintu masuk. Ekspresi Chen Zichan dan dua lainnya berubah drastis. Diyun menarik Ningki ke samping dan tidak ingin bertemu dengan kelompok ini. Namun, pihak lain sudah melihat mereka berempat. Yo, bukankah ini tim bumi yang cacat? Kalian menerima orang baru lagi. Dari kelihatannya, kalian akan kehilangan segalanya lagi. Pemimpin tim kecil itu adalah seorang pemuda berusia akhir dua puluhan. Tubuhnya memancarkan aura Douzong. Anggota tim di belakangnya semuanya adalah Dou Huang di atas enam bintang. Dua dari mereka yang paling dekat dengannya telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Puncak Dou Huang. Chen Zichan tertawa dingin. Tak mau kalah, dia terus-menerus mengejek pemuda itu. Saudara Hua, orang ini adalah ketua tim dari, tim naga pemakan, salah satu dari sepuluh tim teratas di sini. Dia adalah Douzong bintang tiga dan sangat arogan. Dia memiliki permusuhan dengan tim kami. Jika Anda melihatnya di masa depan, menjauh saja. 429 Yubensing, tidak ada hubungannya denganmu apakah pasukan bumi lumpuh dibuka atau tidak. Jalani urusanmu sendiri, dan kami akan urusan kami sendiri. Ayo berpisah. Chen Zichan mencibir. Yubensing tertawa dan memandang Chen Zichan dengan mengejek. Ingat, jangan biarkan aku menemuimu di masa depan, atau aku akan memberimu pelajaran. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Chen Zichan, tim cacatmu bisa bubar sekarang. Dulu, jika tidak atas kekeras kepalaan pemimpin tim lamamu untuk memprovokasi galero, kota bulan biru kami tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Pada akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tabur. Terus kenapa, kalau bukan karena kepengecutanmu, bagaimana bisa pemimpin lama itu mati di tangan galero? Huff. Wajah Chen Zichan menunjukkan sedikit kemarahan. Senior Yu, jangan buang-buang nafasmu padanya. Pasukan ini cepat atau lambat akan mati di tangan klan naga. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa mengumpulkan mayat mereka. Ayo pergi. Puncak Dohuang di samping Yu Ben-sing, yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati, berkata dengan suara rendah. Ya, ayo pergi. Yu Ben-sing mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia melirik kelompok Chen Zichan dan melangkah keluar. Setelah mereka pergi, wajah Chen Zichan tidak terlihat bagus. Diyun berinisiatif menjelaskan kepada Ningki. Ternyata beberapa tahun yang lalu, ketika pasukan Bumi Cacat masih menjadi salah satu dari sepuluh regu teratas di kota Blumun, pemimpin lama menerima kabar bahwa Gaelo, putra bungsu dari pemimpin klan naga Bulan Cerah, akan meninggal dunia. Oleh, dia memanggil regu lain dan tentara Bulan Biru untuk membuat rencana serangan diam-diam. Pada akhirnya, mereka meremehkan kekuatan Gaelo. Dari tiga hingga empat ratus orang yang pergi, hanya beberapa lusin yang berhasil melarikan diri. Sisanya, termasuk Kapten Lama Pasukan Bumi Cacat, semuanya tewas di tangan Gaelo. Setelah itu, kekuatan kota Blumun mengalami perombakan besar-besaran. Pasukan Bumi Cacat, yang awalnya merupakan salah satu dari sepuluh regu teratas, menjadi pasukan biasa-biasa saja. Dan karena pemimpinnya yang lama, faksi yang mengalami kerugian besar mulai mengincar Pasukan Bumi Cacat. Pada akhirnya, hanya tiga orang yang selamat. Mereka adalah Chen Zichan, Dikiyu, dan Diyun. Sekarang ada satu orang lagi, Ningki. Seberapa kuat Gaelo itu? Ningki mengerutkan kening. Sangat kuat. Meskipun dia hanya naga peringkat delapan, bahkan Dozun Puncak pun tidak bisa menandinginya. Mereka hanya bisa menahan lebih dari tiga puluh pertukaran di tangannya. Chen Zichan melanjutkan pembicaraan dengan ekspresi serius. Dia adalah salah satu yang selamat dari pertempuran itu. Dia secara pribadi menyaksikan adegan Gaelo bertarung melawan seratus musuh. Bahkan sekarang, dia masih memimpikannya. Dia akan selalu terbangun dari tidurnya dengan basah kuyuk. Bahkan puncak Dozun bukanlah tandingannya. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan seperti itu. Aku khawatir dia sudah menjadi orang suci setengah langkah. Jika dia berada di Dongsuan, dia mungkin akan berada di seratus teratas papan peringkat bumi Dongsuan. Untungnya, kami tidak ditangkap oleh naga kelelawar iblis. Itu mungkin salah satu pasukan naga Gaelo. Kudengar untuk menghadapi kami manusia, Gaelo sering mengirimkan bawahannya untuk menangkap manusia untuk dia pelajari. Kata Diyun dengan rasa takut yang masih ada. Ini semua berkat saudara Hua. Kata Chen Zichan. Mereka bertiga kembali memuji kemampuan menyanyi Ningki. Setelah berjalan sebentar, Ningki dibawa ke depan sebuah gedung dengan papan nama besar. Ola segala sesuatu. Pasukan bumi yang lumpuh. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku sudah lama tidak melihat mereka di All Things Hall. Jangan bilang kalau mereka mendapatkan sesuatu. Itu tidak mungkin. Setelah mereka berempat masuk, berbagai regu di All Things Hall menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan sikap Sadenfrude. Ada juga sedikit rasa jijik. Ningki. Dia benar-benar bergabung dengan tim cacat bumi. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu dengan bergabung dengan pasukan seperti itu? Beberapa wajah yang dikenalnya memandang Ningki dengan mengejek. Di antara orang-orang ini adalah murid dalam dari sekte Klautri Sing, murid keluarga Fang, dan murid dari berbagai sekte besar. Namun, mereka tidak terlalu kuat. Jelas sekali bahwa kotalan Yue tidak cukup menarik bagi para ahli ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Seorang pria parubaya berjalan di depan Chen Zichan dengan wajah serius. Dia melirik mereka berempat dan dengan sengaja berhenti di depan Ningki selama 2 hingga 3 detik. Dia adalah penatua di Aken di All Things Hall. Namun, beberapa tahun lalu, dia masih menjadi anggota Hell Squad. Karena pasukan neraka hampir dimusnahkan oleh Jelo, maka dia menjadi penatua di Aken di All Things Hall. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Chen Zichan dan yang lainnya sangat buruk. Elder Liu, kami di sini untuk menjual sesuatu. Tubuh naga kelelawar iblis. Apakah Anda menginginkannya? Chen Zichan berkata dengan dingin. Tubuh naga kelelawar iblis. Mata semua orang bersinar karena ejekan. Naga kelelawar iblis bernilai satu batu dewa peleburan. Empat di antaranya tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan itu tidak akan cukup untuk menopang kehidupan mereka selama setengah bulan di kota Lan Yue. Bibir Liu Hui membentuk senyuman mengejek. Kesepakatan bisnis terendah di miriat hall kami bernilai 10 smelting godstone. Untuk kesepakatan bisnis yang berharga 1 smelting godstone, Anda harus menjualnya di luar. Dengan itu, dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Liu Hui, untuk apa kamu begitu sombong? All Things Hall telah membuka pintunya untuk berbisnis. Saya belum pernah mendengar ada bisnis yang hanya menjual lebih dari 10 batu dewa peleburan. Anda jelas menargetkan kami. Di Yun berkata dengan marah. Dikyu menatap di Yun, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertarung langsung dengan Liu Hui. Bagaimanapun, Liu Hui adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Haha, itu bagus. Kesepakatan bisnis ini seharusnya tidak hanya bernilai 10 batu dewa peleburan. Chen Zichan mencibir. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Tubuh demonic bat dragon muncul di aula. Untungnya, ukuran aula itu kira-kira sebesar lapangan sepak bola. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Lebih dari 40 naga kelelawar iblis. Bagaimana mereka melakukannya? Kejutan muncul di mata semua orang. Dengan budidaya Chen Zichan dan yang lainnya, mereka paling banyak bisa membunuh beberapa naga kelelawar iblis. Namun, sudah ada lebih dari 40 mayat naga kelelawar iblis. Hanya beberapa orang, karena alasan tertentu, yang memperhatikan Ningki. Sepertinya Fang Mo benar-benar dikalahkan olehnya. Naga kelelawar iblis ini seharusnya dibunuh olehnya sendirian. Luka di tubuh mereka pada dasarnya berakibat fatal hanya dengan satu serangan. Liu Hui memandangi tubuh naga kelelawar iblis dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan dia mungkin tidak bisa menang melawan sekelompok naga kelelawar iblis seperti itu. Bagaimanapun, ras naga jauh lebih kuat daripada ras manusia di alam budidaya yang sama. Sisik naga yang keras itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh orang biasa. Kapan tim bumi cacat menjadi begitu kuat hingga mampu membunuh begitu banyak naga kelelawar iblis? 430 Yu Ben-Sing, tidak ada hubungannya denganmu apakah pasukan bumi lumpuh dibuka atau tidak. Jalani urusanmu sendiri, dan kami akan urusan kami sendiri. Ayo berpisah. Chen Zichan mencibir. Yu Ben-Sing tertawa dan memandang Chen Zichan dengan mengejek. Ingat, jangan biarkan aku menemuimu di masa depan, atau aku akan memberimu pelajaran. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Chen Zichan, tim cacatmu bisa bubar sekarang. Dulu, jika tidak atas kekeras kepalaan pemimpin tim lamamu untuk memprovokasi galero, kota bulan biru kami tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Pada akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tabur? Terus kenapa? Kalau bukan karena kepengecutanmu, bagaimana bisa pemimpin lama itu mati di tangan gailo? Huff. Wajah Chen Zichan menunjukkan sedikit kemarahan. Senior Yu, jangan buang-buang nafasmu padanya. Pasukan ini cepat atau lambat akan mati di tangan klan naga. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa mengumpulkan mayat mereka. Ayo pergi. Puncak Dohuang di samping Yu Ben-Sing, yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati, berkata dengan suara rendah. Ya, ayo pergi. Yu Ben-Sing mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia melirik kelompok Chen Zichan dan melangkah keluar. Setelah mereka pergi, wajah Chen Zichan tidak terlihat bagus. Di Yun berinisiatif menjelaskan kepada Ningki. Ternyata beberapa tahun yang lalu, ketika pasukan bumi cacat masih menjadi salah satu dari sepuluh regu teratas di kota Blue Moon, pemimpin lama menerima kabar bahwa gailo, putra bungsu dari pemimpin klan naga bulan cerah, akan meninggal dunia. Oleh, dia memanggil regu lain dan tentara bulan biru untuk membuat rencana serangan diam-diam. Pada akhirnya, mereka meremehkan kekuatan gailo. Dari tiga hingga empat ratus orang yang pergi, hanya beberapa lusin yang berhasil melarikan diri. Sisanya, termasuk kapten lama pasukan bumi cacat, semuanya tewas di tangan gailo. Setelah itu, kekuatan kota Blue Moon mengalami perombakan besar-besaran. Pasukan bumi cacat, yang awalnya merupakan salah satu dari sepuluh regu teratas, menjadi pasukan biasa-biasa saja. Dan karena pemimpinnya yang lama, faksi yang mengalami kerugian besar mulai mengincar pasukan bumi cacat. Pada akhirnya, hanya tiga orang yang selamat. Mereka adalah Chen Zichan, Dikiyu, dan Diyun. Sekarang ada satu orang lagi, Ningki. Seberapa kuat gailo itu? Ningki mengerutkan kening. Sangat kuat, meskipun dia hanya naga peringkat delapan, bahkan Dozun Puncak pun tidak bisa menandinginya. Mereka hanya bisa menahan lebih dari 30 pertukaran di tangannya. Chen Zichan melanjutkan pembicaraan dengan ekspresi serius. Dia adalah salah satu yang selamat dari pertempuran itu. Dia secara pribadi menyaksikan adegan gailo bertarung melawan seratus musuh. Bahkan sekarang, dia masih memimpikannya. Dia akan selalu terbangun dari tidurnya dengan basah kuyuk. Bahkan Puncak Dozun bukanlah tandingannya. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan seperti itu. Aku khawatir dia sudah menjadi orang suci setengah langkah. Jika dia berada di Dongsuan, dia mungkin akan berada di seratus teratas papan peringkat bumi Dongsuan. Untungnya, kami tidak ditangkap oleh naga kelelawar iblis. Itu mungkin salah satu pasukan naga gailo. Ku dengar untuk menghadapi kami manusia, gailo sering mengirimkan bawahannya untuk menangkap manusia untuk dia pelajari. Kata Diyun dengan rasa takut yang masih ada. Ini semua berkat saudara Hua. Kata Chen Zichan. Mereka bertiga kembali memuji kemampuan menyanyi Ningki. Setelah berjalan sebentar, Ningki dibawa ke depan sebuah gedung dengan papan nama besar. Ola segala sesuatu. Pasukan bumi yang lumpuh. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku sudah lama tidak melihat mereka di All Things Hall. Jangan bilang kalau mereka mendapatkan sesuatu. Itu tidak mungkin. Setelah mereka berempat masuk, berbagai regu di All Things Hall menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan sikap Sadenfrude. Ada juga sedikit rasa jijik. Ningki. Dia benar-benar bergabung dengan tim cacat bumi. Haha. Aku tertawa terbahak-bahak. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu dengan bergabung dengan pasukan seperti itu? Beberapa wajah yang dikenalnya memandang Ningki dengan mengejek. Di antara orang-orang ini adalah murid dalam dari sekte Cloud Reasing, murid keluarga Fang, dan murid dari berbagai sekte besar. Namun, mereka tidak terlalu kuat. Jelas sekali bahwa kota Lan Yue tidak cukup menarik bagi para ahli ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Seorang pria parubaya berjalan di depan Chen Zichan dengan wajah serius. Dia melirik mereka berempat dan dengan sengaja berhenti di depan Ningki selama 2 hingga 3 detik. Dia adalah penatua di Aken di All Things Hall. Namun, beberapa tahun lalu, dia masih menjadi anggota Hell Squad. Karena pasukan neraka hampir dimusnahkan oleh Jielo, maka dia menjadi penatua di Aken di All Things Hall. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Chen Zichan dan yang lainnya sangat buruk. Elder Liu, kami di sini untuk menjual sesuatu. Tubuh naga kelelawar iblis. Apakah Anda menginginkannya? Chen Zichan berkata dengan dingin. Tubuh naga kelelawar iblis. Mata semua orang bersinar karena ejekan. Naga kelelawar iblis bernilai satu batu dewa peleburan. Empat di antaranya tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan itu tidak akan cukup untuk menopang kehidupan mereka selama setengah bulan di kota Lan Yue. Bibir Liu Hui membentuk senyuman mengejek. Kesepakatan bisnis terendah di miriat hall kami bernilai 10 smelting godstone. Untuk kesepakatan bisnis yang berharga 1 smelting godstone, Anda harus menjualnya di luar. Dengan itu, dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Liu Hui, untuk apa kamu begitu sombong? All Things Hall telah membuka pintunya untuk berbisnis. Saya belum pernah mendengar ada bisnis yang hanya menjual lebih dari 10 batu dewa peleburan. Anda jelas menargetkan kami. Di Yun berkata dengan marah. Di Kiyu menatap Di Yun, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertarung langsung dengan Liu Hui. Bagaimanapun, Liu Hui adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Haha, itu bagus. Kesepakatan bisnis ini seharusnya tidak hanya bernilai 10 batu dewa peleburan. Chen Zichan mencibir. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Tubuh demonic bat dragon muncul di aula. Untungnya, ukuran aula itu kira-kira sebesar lapangan sepak bola. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Lebih dari 40 naga kelelawar iblis. Bagaimana mereka melakukannya? Kejutan muncul di mata semua orang. Dengan budidaya Chen Zichan dan yang lainnya, mereka paling banyak bisa membunuh beberapa naga kelelawar iblis. Namun, sudah ada lebih dari 40 mayat naga kelelawar iblis. Hanya beberapa orang, karena alasan tertentu, yang memperhatikan Ningqi. Sepertinya Fang Mo benar-benar dikalahkan olehnya. Naga kelelawar iblis ini seharusnya dibunuh olehnya sendirian. Luka di tubuh mereka pada dasarnya berakibat fatal hanya dengan satu serangan. Liu Hui memandangi tubuh naga kelelawar iblis dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan dia mungkin tidak bisa menang melawan sekelompok naga kelelawar iblis seperti itu. Bagaimanapun, ras naga jauh lebih kuat daripada ras manusia di alam budidaya yang sama. Sisik naga yang keras itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh orang biasa. Kapan tim bumi cacat menjadi begitu kuat hingga mampu membunuh begitu banyak naga kelelawar iblis? 430. Liu Hui menatap dingin ke arah Chen Zichan yang berpuas diri. Jika dia bisa, dia pasti akan mengusir Chen Zichan. Sayangnya dia hanya seorang penatua di Aken. Saat ini, ada tetua lain di Aola Wan Wu yang mengawasinya. Jika ada yang tidak beres, dia mungkin akan diusir. Oleh karena itu, Liu Hui berkata dengan enggan, ada total 41 naga kelelawar iblis di sini. Saya akan menghitungnya sebagai 40 batu pemurnian dewa. 40 batu pemurnian dewa. Chen Zichan dan dua lainnya menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Satu naga kelelawar iblis bernilai setidaknya satu batu pemurnian dewa. Totalnya ada 41, jadi setidaknya ada 41 batu pemurnian dewa. Ini belum termasuk peningkatan kuantitas. Siapa yang bisa memberimu 41 naga kelelawar iblis sekaligus? Di Yun mengamuk. Ini harga All Things Holku. Kalau mau jual, jual saja. Kalau tidak mau jual, ambil saja dan enyahlah. Liu Hui berkata dengan dingin. Anda. Di Yun masih ingin berdebat dengannya, tapi Chen Zichan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia dengan dingin menatap Liu Hui dan berkata, Baiklah. Berikan padaku. Liu Hui mencibir dalam hatinya. Setelah berkata begitu banyak, maukah kamu menundukkan kepalamu di depanku? Setelah itu, dia mengeluarkan 40 batu dewa peleburan dan melemparkannya ke Chen Zichan. Kemudian, Liu Hui menyimpan mayat naga kelelawar iblis itu dan menyelesaikan transaksinya. Chen Zichan mengambil sembilan dari mereka dan memberikan sisanya kepada Ningki. Ningki menerima batu pemurnian dewa dengan kaget. Ding! Batu dewa spiritual tingkat rendah ditemukan. Isinya relatif rendah, dan kemurniannya 1%. Nilai totalnya adalah 3.100 koin pembunuh naga. Apakah tuan rumah ingin menjualnya? Ningki melihat batu pemurnian dewa yang hanya seukuran kuku. Mereka memancarkan cahaya hijau redup di tangannya. Dia diam-diam memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Aku tidak menyangka kalau batu pemurnian dewa ini benar-benar mengandung komponen batu dewa roh. Salah satunya bisa dijual dengan harga 100 koin pembunuh naga. Meski harganya 100 kali lebih murah dari batu dewa roh murni bermutu rendah, itu tidak bisa diremehkan. Mungkinkah tempat ini adalah bagian dari benua naga kuno? Kalau begitu, bukankah itu berarti era batu dewa spiritual akan lebih lama lagi? Ningki sangat gembira. Pada saat berikutnya, dia menjual batu pemurnian dewa ke sistem. Dia menerima total 3.100 koin pembunuh naga. Selain koin pembunuh naga yang diberikan oleh naga kelelawar iblis, saldo koin pembunuh naga miliknya saat ini mencapai 144.100. Tanah terlarang tulang kering benar-benar tempat yang bagus. Saya bisa menggunakan barang-barang di mal pembantaian naga untuk mendapatkan batu pemurnian dewa dalam jumlah besar dan mendapatkan selisih harganya. Ningki segera mengambil keputusan. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan transaksi, Chen Zichan tidak mau tinggal di Miriat Hall lebih lama lagi. Ningki mengikuti mereka ke penginapan terbesar di kota Blumun. Sebagian besar orang di sini tinggal di sini. Bagaimanapun, orang-orang di sini hidup dengan mengjilat darah setiap hari. Jika hari ini ada anggur, mereka akan mabuk hari ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka bisa hidup? Tentu saja, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli halaman di sini. Karena dia mendapat untung kecil, Chen Zichan bersikeras mentraktir Ningki makan. Dia memesan lebih dari 10 hidangan di penginapan, dan Ningki melihat bahwa apa yang dia berikan kepada pelayan sebenarnya adalah sepotong batu pemurnian dewa yang setara dengan 100 koin pembunuh naga. Ketika hidangan disajikan, dia menyadari mengapa 5 dari 13 hidangan berhubungan dengan klan naga. Saudara Hua, cepat makan. Ini penis naga, sangat bergisi. Di Yun menunjuk ke benda agar-agar tembus pandang dan tersenyum aneh pada Ningki. Chen Zichan sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Dia dengan tenang mengambil sepotong naga dan meletakkannya di mulutnya, memakannya dengan nikmat. Ningki tersenyum dan menolak niat baik Di Yun. Dia benar-benar tidak sanggup memakan penis naga. Setelah tiga putaran anggur, Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan-tuan, di kota Blumun, satu-satunya cara untuk mendapatkan batu pemurnian dewa adalah dengan membunuh klan naga atau binatang iblis dan menjualnya di aula segudang. Saudara Hua, kamu benar. Tentu saja, jika kamu bisa merampok sarang klan naga, kamu mungkin bisa menemukan batu pemurnian dewa dalam jumlah besar. Namun, kamu pasti sangat beruntung. Suatu ketika, ada seseorang dengan kultivasi yang sama denganmu, seorang Dohuang Bintang 5. Karena suatu kebetulan, dia secara tidak sengaja menerobos masuk ke dalam sarang salah satu jenderal naga Jiayeluo. Pada akhirnya, dia mencuri lebih dari 100 ribu batu pemurnian dewa. Cek, cek, tahukah Anda bahwa karena masalah ini, jenderal naga itu berjuang menuju kota Blumun dan masih ditindas oleh tentara Blumun. Setelah itu, orang itu menyimpan 10 ribu keping untuk dirinya sendiri dan mempersembahkan sisanya kepada tentara Bulan Biru sebagai penghormatan sebelum menyelesaikan masalah ini. Namun, dia juga meninggalkan 10 ribu batu pemurnian dewa. Di Yun Said and Fisley. Oh, metode ini lumayan. Ningki berpikir dalam hatinya. Dia memiliki mol pembantaian naga yang menjual jimat tembus pandang. Menjadi pencuri sekalipun tidak menjadi masalah. Tentu saja, ada risiko tertentu. Memikirkan hal ini, Ningki menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan, tentang ini, di mana saya bisa menemukan buah darah naga. Ketika ketiganya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Chen Zichan berkata dengan suara rendah, kamu ingin menemukan buah darah naga. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Dalam ratusan tahun ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada beberapa iblis dari wilayah iblis luar angkasa yang menggunakan segala macam metode untuk mencuri buah darah naga dari ras naga. Setelah mencurinya, mereka kembali ke wilayah iblis luar bumi. Perlombaan naga datang untuk menyelesaikan masalah dengan kami manusia. Ada banyak sekali manusia yang mati di tangan ras naga karena buah darah naga. Suatu ketika Raja Naga Suci secara pribadi menyerang dan menghancurkan seluruh kota. Jutaan orang meninggal. Di antara mereka, seorang dodi juga ditekan sampai mati. Pada titik ini, wajah Chen Zichan menunjukkan ekspresi mencurigakan. Diyun dan Dikiyu bertukar pandang dan memandang Ningki dengan waspada. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Apakah kamu mencurigai bahwa aku adalah iblis dari wilayah iblis luar bumi? Ningki berkata dengan wajah polos. Siapa yang memintamu menyebutkan buah darah naga? Jangan menyebutkannya lagi nanti. Ketika Chen Zichan melihat ekspresi Ningki, kecurigaannya hilang dan dia memperingatkan Ningki. Sepertinya buah darah naga ini benar-benar tidak mudah didapat. Kamu bahkan tidak mengizinkanku membicarakannya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, ada beberapa tempat dengan informasi tentang buah darah naga di Slip Giok yang diberikan Li Mengki kepadanya. Salah satunya berada di kota Blumun. 5.000 mil jauhnya dari kota Blumun, ada sebuah kebun yang diciptakan oleh Ras Naga. Ada buah darah naga di dalamnya, tapi keamanannya sangat ketat. Jika seseorang ingin memetik buah darah naga dari sana, mereka harus memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang mati terlebih dahulu. Setelah makan, Chen Zichan dan dua lainnya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ningki berpikir sejenak dan berjalan beberapa putaran di sekitar kota Blumun sebelum dia perlahan masuk ke Aola Segudang. Tidak jauh dari situ, Liu Hui mengerutkan kening saat melihat Ningki. Apa yang dilakukan anak ini di sini lagi? Ningki juga melihat Liu Hui, tapi dia tidak berniat mengganggunya. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar Myriad Hall. Pil pemeliharaan roh kelas mistik tingkat rendah, satu batu pemurnian ilahi per botol. Pil pengumpul roh kelas mistik tingkat rendah, satu batu pemurnian ilahi per botol.